Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi beberapa waktu lalu tuh ada yang nanya ke aku Gimana caranya aku menyapih anak pertamaku sebelum usianya 2 tahun karena aku hamil lagi Jadi ketika anak pertamaku berusia 1 tahun 1 bulan, aku positif hamil lagi Dan saat itu anakku masih asih Lalu aku konsul ke dokter kandunganku dan DSA-nya anakku Dan mereka menyarankanku untuk stop asih Karena hormon menyusui dan hormon kehamilan itu bertolak belakang Jadi setiap nyusui itu bakal ngerasa mules Dan itu merupakan salah satu tanda kontraksi Dan dikhawatirkan kalau itu terus terjadi, bisa terjadi kontraksi dini, bahkan keguguran Dan aku sempat baca ada kok yang bisa sedang hamil menyusui anak pertamanya Dan ketika anak keduanya lahir, dia tetap menyusui anak kedua dan anak pertamanya sekaligus Jadi tandem nursing Jadi sebenarnya ada juga kok yang bisa seperti itu Nah kalau aku karena dokter kandungan dan dokter anaknya anakku tuh bilang Untuk stop menyusui, aku coba stop untuk menyusui anakku Awalnya aku coba pelan-pelan tapi ragu banget Dan hasilnya pun nihil Padahal saat itu berbagai cara udah aku coba Mulai dari sonding ke anaknya Kalau udah harus berhenti nyusu Kemudian ditimbang-timbang kalau mau tidur Bahkan kita sempat coba kalau dia mau tidur malam Kita ajak dia muter-muter naik mobil sampai ketiduran Biar dia nggak perlu nyusu dulu sebelum tidur Tapi yang ada, anakku tuh tetap nyari-nyari asih Dan akhirnya dia tantrum Dan saat itu, posisinya aku pun masih ragu dan nggak tega Karena aku ngerasa itu haknya untuk mendapatkan asih selama 2 tahun Jadi saat itu walaupun setiap nyusuin tuh aku mules banget Aku tetap paksain buat nyusuin anakku karena nggak tega ngeliat dia tuh nangis terus-terusan Nah selama proses menyapih yang penuh keraguan itu aku lakukan Anehnya anakku tuh justru malah di malam hari lebih sering terbangun daripada biasanya Bisa 4-5 kali dia kebangun Dan ternyata dia tuh kebangun bukan untuk nyusu Tapi untuk sekedar ngempeng Karena menurut dia itulah yang bisa menenangkan dia ketika terbangun di malam hari Dia tuh jadi kayak ketakutan gitu, takut kehilangan asih yang selama ini bisa menenangkan dan mengantar dia tidur Sampai tibalah ketika usia kandunganku menginjak 3 bulan Saat itu aku tetap nyusuin anakku Malam harinya tetap kebangun berkali-kali untuk nyusuin dia Tapi rasanya tuh beda gitu loh Rasa mulesnya lebih mules dari biasanya Dan ketika pagi hari ini aku ke toilet Ternyata aku keluar flek darah Kebayang ya saat itu aku panik banget Dan dari situ aku mulai membulatkan tekad untuk bisa menyapih anakku Aku juga mulai cari-cari lagi banyak informasi tentang cara menyapih yang baik dan benar Sebenarnya ketika proses menyapih itu tuh udah banyak banget yang nyarenin aku Untuk olesin aja putihnya pake sambiloto Olesin aja pake minyaknya putih Dicoret aja pake spidol biar anaknya takut Pake aja minyak telon dan lain sebagainya Aku gak pernah berniat untuk ngelakuin itu sedikitpun Karena menurutku aku pengen banget menyapih anakku tuh dengan cara yang baik Dengan cara sadar agar aku rido dan anakku pun rido untuk disapih Jadi anakku tuh bener-bener disapih karena memang dia pun rido akan hal itu Bukan karena dikelabui seperti cara yang tadi Dan setelah mencoba banyak cara Alhamdulillah aku ketemu cara yang menurutku ini bisa dibilang sekali mendayung dua pulau terlampaui Karena ketika menyapih aku pun berhasil meng-sleep training anakku Cara-cara yang aku lakukan yang pertama banyak berdoa kepada Allah Karena Allah lah yang bisa melembutkan hati kita dan hati anak kita Yang kedua kitanya sendiri nih ibunya harus yakin bisa dan niatkan nilai ta'ala Karena kalau kitanya ragu yang ada kita pusing sendiri nantinya Yang ketiga bangun support system Kalau aku support systemnya itu suami Intinya yang tinggal serumah sama kita itu harus satu suara dulu Kalau di rumah ada orang tua atau mertua pastikan sudah satu suara Pastikan sudah sependapat dulu Karena kalau misal nanti gak sependapat denger anak nangis sedikit aja Pasti langsung bubar deh semua rencananya Yang keempat jangan bosan-bosan untuk sonding terus-terusan ke anak Di momen ketika otak anak itu mudah untuk menerima masukan Yaitu ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, saat bermain, atau ketika hatinya tuh sedang senang Dan juga saat sedang quality time dengan kita Kayak misalnya anak lagi senderian ke kita, lagi peluk kita, dan lain-lain Nah saat-saat itulah kita bisa kasih sonding dan juga afirmasi positif kepada anak kita Kalau aku sendiri sondingnya kayak gini Habibi, Habibi udah gak mimi bunda lagi ya Soalnya kan Habibi udah besar Habibi bisa ya nanti bobo-nya sendiri tanpa harus mimi dulu Habibi, bunda sayang sekali sama Habibi Habibi juga sayang kan sama bunda Bunda tuh perutnya mulus banget kalau Habibi mimi ke bunda Jadi udah ya stop dulu miminya Habibi nurut ya biar Allah juga sayang sama Habibi Habibi ini susu Habibi Habibi minum yang ini aja ya Gak mimi bunda lagi ya Pokoknya kasih terus-terusan afirmasi kayak gitu biar nancep di otak anak Dan jangan lupa kasih afirmasi itu juga harus yakin ya Kitanya harus penuh pengharapan kalau Allah tuh akan mengizinkan hal itu terjadi Nah selama sonding itu kita juga bisa sambil peluk anak Sambil usap kepalanya, sambil dipangku Pokoknya sambil disayang-sayang Biar dia juga ngerasa, oh bunda melakukan ini karena bunda sayang juga kepada dia Yang kelima, jangan lupa konsultasikan juga kepada dokter anaknya Karena anak di bawah 2 tahun itu kan masih sangat dianjurkan minum susu ya Nah kalau anakku sendiri udah konsultasi ke dokter, udah dicoba berbagai merek susu Ternyata dia gak cocok, alergi, diare Akhirnya, sesuai arahan dokter kita coba pakai susu UHT full cream yang 100% susu Yang keenam, konsisten lakukan sleep routine atau rutinitas sebelum tidur Biar anak tuh tau, oh kalau mau tidur tuh aku harus melakuin ini dulu loh Kalau anakku, biasanya sebelum tidur itu ganti baju, kalau misalnya baju kotor, ganti pantas Kemudian gosok gigi, baca buku, matiin lampu, atau ganti lampu tidur, kemudian berdoa dan tidur Yang ketujuh, selama proses menyapih ini, di siang hari, cara tidurinnya kalau aku dorong-dorong pakai stroller Kalian bisa coba lakukan cara apapun yang bisa bikin anak kalian tidur, yang penting gak nen dulu sebelum tidur Nah tapi kalau malam harinya, aku sudah lakukan sleep training kepada anakku Dan setelah itu, alhamdulillah siang harinya pun dia bisa tidur sendiri berkat sleep training di malam hari Step yang ke delapan, kita masuk ke metode sleep training yang aku lakukan kepada anakku ketika dia disapih Nah metode sleep training itu kan banyak ya, kalian bisa baca di google, banyak banget yang bahas Dan aku sendiri, metode yang aku terapkan di anakku itu camping out method Camping out method ini memungkinkan kita untuk tetap berada di dekat anak kita ketika mereka hendak tidur Tapi tidak secara fisik membantu mereka untuk tidur Jadi aku tetap tidur di kamar yang sama dengan anakku, tapi aku gak bicara Atau bicara hanya sesekali untuk menenangkan dia ketika menangisnya gak berhenti-berhenti Karena aku sadar anakku tuh butuh banget kehadiranku ketika dia mau tidur Ngeliat aku di kamar yang sama kayak dia, itu bisa bikin dia lebih tenang Jadi biasanya jam 7 malam, aku sudah mulai melakukan sleep routine atau rutinitas sebelum tidur Nah setelah itu, aku bilang ke anakku, nah ini waktunya untuk tidur Terus habis itu aku bilang, habibi bisa ya, tidurnya gak perlu mimi lagi ke bunda, yuk kita tidur Nah habis itu biasanya aku pura-pura tidur Dan dari situ, anakku langsung nangis kejer banget Awal-awal, aku biarin dulu dia nangis 15 menit Dan kalau gak berhenti juga, biasanya aku usap-usap dia Aku peluk, aku kasih afirmasi kalau dia bisa kok tidur sendiri Lalu abis itu, aku pura-pura tidur lagi Dan setelah itu, dia biasanya nangis lagi sampai ketiduran Awal-awal sleep training itu, dia bisa nangis sekitar 25 menit sampai ketiduran Nah kenapa tadi di awal aku bilang bangun support system Dan satu rumah itu harus satu suara dulu Karena bayangin aja, anak nangis 25 menit Pasti gak akan terjadi kalau misal di rumah itu gak satu suara Baru nangis sebentar aja, pasti dibilang Kasian anaknya, jangan dibiari nangis Udah genong aja, udah kasih susu aja dan lain sebagainya Alhasil sleep training ini tuh gak berjalan dengan lancar Sebenernya, aku yang pura-pura tidur di samping anakku tuh udah deg-degan banget Setiap denger dia nangis, ya Allah aku tuh sampai keringet dingin Tapi aku gak berhenti-berhenti berdoa Biar anakku tuh bisa tidur sendiri Setelah 3 hari, dia hanya nangis 5-15 menit Dan alhamdulillah setelah seminggu Dia bisa tidur sendiri tanpa nangis dulu Menurut aku, ya itulah proses yang harus dilalui untuk membentuk self-shootingnya Atau kemampuan dirinya untuk menenangkan diri sebelum tidur Tanpa bantuan nen atau diusap-usap atau digendong dan lain sebagainya Tips tambahan, aku biasanya siapkan buku atau barang kesukaan anakku di samping bantalnya Nah biasanya walaupun lampu udah diganti dengan lampu tidur yang lebih redup Dia tetep buka-buka bukunya sampai akhirnya ketiduran Tapi kalau sekarang sih aku udah cukup bilang aja Nah ini waktunya untuk tidur, yuk kita berdoa Abis itu dia berdoa dan ambil posisi untuk tidur Lalu tidur sendiri Kalau malam hari kebangun gimana? Nah ini tuh yang sangat aku khawatirkan awalnya Karena kan anakku tuh sering banget kebangun malam hari Bisa 3-4 kali Hanya untuk sekedar mimi atau ngempeng gitu ya Ketika awal-awal sleep training Setiap kebangun di malam hari Aku coba tenangkan dia Terus aku ajak tidur lagi Atau aku tawarkan susu UHT-nya Jadi aku suka bilang Habibi, ini masih malam, kita tidur lagi ya Atau Habibi mau minum susu Tapi kalau udah minum susu Kita tidur lagi ya Kalau malama Alhamdulillah Self shooting atau kemampuan dirinya Untuk menenangkan diri di malam hari tuh Bisa terbentuk dengan sendirinya Dan sekarang kalau dia kebangun di malam hari Dia cuma kucak-kucak mata Kadang minta air untuk minum Kadang minta susu Atau kadang juga dia tidur sendiri lagi Dan Alhamdulillah sekarang dia udah full tidur Dari jam 8 atau jam 9 malam Sampai pagi Biasanya cuma kebangun sekali di jam 4 Tapi abis itu tidur lagi Oke kalau aku rangkum Kunci keberhasilan menyapih dini dan sleep training ini adalah Yang pertama Kita sebagai orang tuanya harus yakin dulu Yang kedua Siapkan mental kita Karena kita bakal denger anak kita nangis Untuk di awal-awal Yang ketiga Seisi rumah harus satu suara Yang keempat Perbanyak doa ya pasti Yang kelima Banyakin bonding di siang hari Agar sounding kita itu bisa masuk ke lubuk hati anak Dan agar kita bisa tetap dekat dengan anak Walaupun kita udah gak nyusuin lagi Yang keenam Penuhi kebutuhan aktivitas fisik Dan asupan makanan pada anak Karena kunci tidur yang lelap itu Kalau anak cukup aktivitas fisiknya Dan juga perutnya kenyang Yang ketujuh Konsisten dalam menerapkan sleep routine Biar anaknya juga gak bingung Jadi kitanya juga harus konsisten dan gak males Alhamdulillah sekarang anak kedua ku udah lahir Dan kakaknya udah gak nenen Dan juga udah bisa tidur sendiri Walaupun sekarang anak pertama ku tuh suka lihat adeknya nenen Kalau aku tanya Kakak mau nenen Dia bakal jawab enggak Itu buat adeknya Jadi saranku usahakan proses menyapih dini itu Bisa berjalan dengan sama-sama Rido Ibunya Rido untuk menyapihnya sebelum 2 tahun Dan anaknya pun Rido untuk disapih sebelum 2 tahun Oke sekian dulu video kali ini Semoga ada manfaatnya sekecil apapun Maaf kalau ada kata-kata yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya